Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Kreatif Channel Oke sebalik lagi dengan Insan Semoga kalian gak akan pernah bosen Nungguin channel Insan Nungguin Kreatif Channel Mengupload video siap saat ya guys Ya walaupun gak setiap hari Tapi ya dalam seminggu itu pasti adalah guys ya Berhubung karena beberapa hari ini Memang Insan lagi sibuk Lagi banyak kerjaan ya guys ya Lagi banyak pesenan Sampai kondisi badan pun mulai menurun nih guys Gara-gara kecapean mungkin Kurang istirahat Jadi ya gitu deh Jadi agak sedikit beda suaranya guys ya Maaf kalau agak sedikit gak enak suaranya didengar Tapi yang penting informasi yang akan Insan berikan Masih tetap informasi yang Informasi yang kreatif Inovatif, motivatif Dan Apa sih itu namanya ya guys Yang jelas tetap menginspirasi buat kalian Semoga dengan kalian sering menyaksikan Atau dengan kalian sering menonton channel Insan Sering menonton video-video Insan Dan juga bisa jadi semangat berusahanya guys Buat kalian yang udah bekerja ya Semangat kerjanya Buat kalian yang Masih bingung mau usaha apa Semakin yakin untuk berusaha Semakin yakin untuk menjalankan usaha Dan gak akan bisa ketinggalan Oleh orang-orang yang udah start ya guys ya Jadi tetap semangat, tetap berjuang Nah hidup ini berat guys Hidup ini hanya buat orang-orang yang kuat, yang semangat, pantang menyerah, terus berusaha dan Gak panjang lebar lagi di video kali ini Seperti biasa Insan akan memberikan informasi tentang usaha jamur tiram ya guys ya Dan informasi yang kali ini buat para konsumen ya guys Jadi buat kalian yang para konsumen Kalian yang berpikir makan jamur tiram setiap hari itu gunanya apa Manfaatnya apa Nah jadi di video kali ini Insan akan membongkar Ada 10 manfaat jamur tiram ya guys ya Manfaat jika kalian mengkonsumsi jamur tiram Nah salah satunya ya itu pasti buat kenyang ya guys ya Nah itu gak manfaat guys Itu hanya sekedar efek samping ya guys Nah efek samping makannya pasti kenyang ya Jadi manfaat yang sebenarnya dari jamur tiram itu akan kita bahas pada video kali ini guys Nah jadi tonton terus videonya sampai habis ya guys Nah pada dasarnya semua tanaman ataupun tumbuhan yang dibudidayakan Dan kemudian menjadikan konsumsi setiap hari atau rutinitas kita itu pasti memiliki manfaat Ataupun kegunaan ya guys ya Baik buat tubuh Baik metabolis ke tubuh Baik buat organ dalam ataupun organ luar Jadi semua itu punya manfaat Nah salah satunya si jamur ini pasti juga mempunyai manfaat ya guys ya Jadi video kali ini Insan akan membahas satu persatu manfaatnya Sebenarnya ada banyak sih guys Cuman kan gak akan mungkin kita bahas satu persatu Jadi kita ambil 10 intinya dari manfaat si jamur tiram ini aja ya guys ya Dan yang pertama itu adalah membantu perkembangan si janin guys Jadi buat ibu hamil ini jamur tiram ini sangat baik ya guys ya Terutama untuk membantu perkembangan membentuk tulang-tulang Karena si jamur ini mengandung protein dan kalium yang tinggi guys Jadi buat janin itu Gimana ya pertumbuhannya itu lebih baik lah ya guys Lebih cepat Jadi bisa lebih sehat dan lebih kuat ya guys si janinnya ini tadi dalam kandungan Yang kedua menghambat tumbuhnya tumor ataupun kutil guys Nah buat kalian yang punya keturunan guys Ataupun faktor keturunan biasanya tumor dan kutil ini bisa menurun ke anak Bisa menurun ke cucu atau kemana Jadi dengan menghambat sel-sel tumor dan sel-sel kutil itu bisa berkembang biak ya guys ya Jadi itu dia tujuannya Nah kemudian yang ketiga itu adalah untuk menurunkan kolesterol guys Jadi buat yang kolesterolnya tinggi dan badan itu berat ya guys ya Satu informasi mengenai kolesterol guys sebenarnya kolesterol itu aman guys Walaupun tinggi dia aman asal di tubuh kita itu masih terasa enak ya guys ya Jadi kalau tubuh kita itu sudah berat Walaupun kolesterolnya itu rendah kita harus mengurangi makan makanan yang berprotein tinggi Nah si jamur ini adalah salah satu makanan yang bisa menurunkan kolesterol guys Jadi coba kalian yang memiliki kolesterol tinggi Coba konsumsi jamur tiramini secara rutin Untuk menurunkan kolesterol kalian ya guys ya Nah kemudian yang keempat adalah sumber protein abadi guys Jadi buat kalian ini yang takut gemuk Nah yang takut makan daging Tapi kan dalam tubuh ini tetap butuh protein ya guys ya Jadi si jamur ini merupakan sumber protein abadi yang baik untuk kesehatan guys Jadi buat kalian Jangan bingung-bingung mencari sumber protein lain karena gak boleh makan daging atau vegetarian Jadi kalian cukup mengkonsumsi jamur tiram ini Maka kebutuhan protein dalam tubuh kalian itu sudah terpenuh ya guys ya Nah kemudian yang kelima adalah menurunkan tekanan darah guys Nah buat kalian ini yang tensian Nah darahnya naik terus dari tinggi banyak-banyak marah Nah ini guys Satu caranya adalah dengan mengkonsumsi jamur tiram guys Ya diem-diem aja kalian guys Jangan sambil marah-marah Kalau kalian makan jamur tiram sambil marah-marah Nanti ya tensi kalian gak akan turun malah sambil naik Jadi makan jamur tiramnya itu diem-diem Jangan sambil marah-marah sambil senyum Jangan ketawa-ketawa Jamin deh pasti tensi kalian akan turun dengan stabil Kemudian yang keenam guys itu mencegah kanker ya guys ya Jadi buat yang sudah sakit kanker Mungkin ini gak bisa menyembuhkan ya guys ya Jadi ya ini bisa untuk mencegah guys Mencegah sel kanker Sama lah dengan sel tumor tadi Ini juga bisa menghambat Ataupun mencegah Jadi berguna ya guys Berguna untuk kesehatan Berguna untuk organ dalam kita Nah kemudian yang ketujuh adalah Memperbaiki fungsi hati ya guys ya Jadi buat kalian yang fungsi hatinya itu Bukan sakit hati ya guys ya Tapi fungsi hati Fungsi hati ya mungkin sulit mencerna racun Ataupun mengeluarkan racun Meningkatkan antibody Ataupun meningkatkan Metabolisme dalam tubuh Supaya lebih tidak gampang sakit ya guys ya Jadi dari jamur tiram ini juga bisa Meningkatkan metabolisme dalam tubuh Meningkatkan fungsi hati Mengoptimalkan fungsi hati ya guys ya Supaya ya dapat mengeluarkan racun-racun Yang ada dalam tubuh kita juga guys Nah kemudian yang ke delapan guys Ini dia ya paling disukai cewek ini guys ya Bisa untuk menurunkan berat badan guys Nah jadi buat kalian yang diet Nah sepon sedang lagi program diet Ataupun dalam vegetarian Seperti yang isan bilang tadi Coba konsumsi jamur tiramini rutin ya guys ya Bisa saja istilahnya pengganti dari Karbohidrat ya guys ya Jadi kalian kurangi karbohidrat Kalian banyai konsumsi jamur ini Karena ini protein abadi Tidak buat gemuk Bisa untuk diet Jadinya ya baiklah dikonsumsi sering ya guys ya Kesembilan guys Ini buat anak-anak ya guys ya Ternyata jamur tiram ini juga Menurut riset juga mencerdaskan otak guys Jadi buat anak-anak Di bawah umur 5 tahun Yang dimana sel-sel perkebalan otaknya Itu sangat cepat ya guys Terhubungnya Jadi dengan mengkonsumsi jamur tiram ini Secara rutin ataupun sering Itu dapat mencerdaskan otak guys Jadi meningkatkan daya ingat anak Kemudian daya resap Ataupun daya tangkap anak Akan pelajaran itu akan mungkin Lebih cepat ya guys Jadi berguna juga kan guys Buat anak-anak Tidak cuma buat Anak-anak Orang tua Dewasa Semua remaja Semua berguna guys Jadi Rajin-rajin lah Konsumsi jamur tiram ini ya guys Kemudian yang ke-10 Melancarkan sirkulasi darah guys Jadi Buat yang kalian yang sering Pusing-pusing guys Mungkin itu Sirkulasi darah Dalam tubuh kalian Ke otak itu Kurang bagus guys Jadi dengan kalian Mengkonsumsi jamur tiram Kalian bisa Melancarkan sirkulasi darah itu Keseluruh tubuh guys Untuk kalian yang Sering kesemutan Ataupun Sering pusing kepalanya Nah itu adalah Salah satu gejala Bahwa dalam tubuh kalian itu Sirkulasi darahnya itu Tidak normal guys Ataupun ada yang tersumbat Maka dengan Kalian rutin mengkonsumsi jamur tiram Kalian bisa Memperlancar Sirkulasi darah Dalam tubuh kalian Juga bisa meningkatkan Imun tadi Jadi banyak kegunaan Jangan kalian Menyepilikan si jamur tiram ini Walaupun harganya Tidak seberapa Tapi fungsinya Dan kegunaannya Banyak guys Daripada kalian berobat Lebih baik kita itu Mengobati Dengan yang alami Daripada kalian harus Berobat Lebih baik kita mencegah Sebelum terjadi Sakit-sakit yang Berbahaya Ataupun sakit-sakit yang Parah ya guys Oke guys Mungkin sampai disini dulu Informasi yang dapat saya Bagikan kepada kalian Jangan lupa untuk Lebih sering mengkonsumsi Jamur tiram Supaya Untuk menjaga metabolisme Dalam tubuh kita Jika tidak ada penyakit Yang harus diobati Setidaknya kita Menjaga diri kita Menjaga Kondisi tubuh kita Tetap prima ya guys Tetap sehat Tetap bugar Untuk menjalani aktivitas Dan rutinitas kita Sehari-hari guys Jadi untuk saat ini Jamur tiram sudah mudah Dijangkau ya guys Banyak di supermarket Atau di pasar-pasar Tradisional itu Sudah mulai banyak bersebaran Nah jadi Daripada kita memilih Untuk mengobati Lebih kita mencegah Atau mengobati Dengan cara yang alami guys Nah jadi seperti itu Banyak kegunaan Dan manfaat Dari si jamur tiram ini Dari yang 10 insan sebutkan tadi Masih banyak juga Yang lainnya guys Untuk lebih lanjutnya Mungkin kalian bisa Lihat di google Setidaknya dari video ini Insan berusaha Memberikan Sedikit informasi Mengenai fungsi Dan manfaat Si jamur tiram ini Manfaat mengkonsumsi Jamur tiram Jadi tidak hanya Itu aja guys Semoga dengan kalian Menonton video insan ini Kalian bisa menambah wawasan Kalian bisa lebih paham kuliner Kalian bisa lebih Sering mengkonsumsi jamur tiram Kalian jangan ragu Ataupun sampai takut Untuk mengkonsumsi jamur ya guys Karena memang jamur tiram ini Banyak manfaat Dan kegunaannya Halo guys Thank you for watching video Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa klik subscribe Dan like Dan share juga video ini Jika menurut kalian Video ini bermanfaat Buat kalian Dan buat orang lain Ingin kalian tanyakan Tulis di kolom komentar di bawah Komentar yang membangun ya guys Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya